Selamat malam. Puji Tuhan, saya baru pulang dari penjaga melayani. Begitu saya di rumah makan, makanan saya sudah datang. Saya buka HP saya, mengatakan yang kita cintai ini sudah dipanggil Tuhan. Tetapi saya makan dululah makanan saya ini. Buru-buru saya kemarin. Jadi puji nama Tuhan kalau opungnya ya, opungnya dohamu pendeta dison. Tahu nomornya dan saya nomor 15. Apa yang saya katakan dengan kematian? Lazarus, empat hari mati sudah bangkai. Dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Amen. Putri Jairus mati tidak sampai bermalam. Hanya sekian menit dibangkitkan dari kematian. Dan ada seorang pemuda di kota Nain. Sedang dibawa ke pekuburan. Anak dari seorang janda. Di situ Yesus melihat usung-usungan itu. Iring-iringan. Tergeraklah hatinya bahwa dia tahu. Ibunya seorang janda. Dan di dalam keranda ini seorang pemuda. Lalu ia berseduh. Hai pemuda. Turunlah dari kerandamu. Bangkit dan hidup pemuda itu. Tiga peristiwa ini apa yang kita ambil? Tidak usah kita minta kematian Lazarus, putri Jairus, dan seorang pemuda ini. Terjadi kepada yang kita kasihi ini. Ini yang saya dengar barusan deman berdarah. Kalau seorang yang beriman kepada dia. Karena seorang manusia telah dibangkitkan dari kematian. Dan naik ke sorga. Maka setiap orang akan dibangkitkan dari kematian dan naik ke sorga. Apabila bersama-sama dengan dia. Satu tubuh dengan dia. Satu kematian dan satu kebangkitan. Jadi posroha munainang. Ada kebangkitan bagi setiap orang yang mati. Baik orang saleh maupun orang yang di dalam Tuhan. Kalau yang dikatakan wahyu. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Biar mereka beristirahat dalam lelahnya. Dan segala perbuatannya menyertai mereka. Memang ini sebetulnya ayat kepada orang yang mati. Kalau yang sudah dewasa tepatnya ya. Tapi ini pahu pusaya ini masih anak-anak. Tetapi kita ingat ini khutbah bukan yang kepada yang mati. Khutbah ini kepada kita. Yang sudah dewasa, yang sudah mengenal Tuhan. Agar kita mati di dalam Tuhan. Agar kita dikatakan beristirahat dengan lelahnya. Segala perbuatannya menyertai mereka. Wahyu 13 ayat 14. Atau 14 ayat 13. Saya lupa. 13 ayat 14 itu. Jadi inilah yang saya mau sampaikan. Saya atas nama ketua bagian kerohanian. DPP Sunak Malila Kota Mahadiah. Dan atas nama pribadi saya. Sangat-sangat berduka. Dengan kepergian yang kita cintai ini. Dalam hidupnya saya tidak kenal. Terima kasih telah menonton.